Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman mudah-mudahan, Anda masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita. Sebelum itu, mari support channel ini dengan cara like dan subscribe. Klik lonceng juga biar kamu nanti mendapatkan konten bermanfaat lainnya. Kuah berbalas majun, lagi-lagi Abu Nawas merjain baginda raja. Di mata Alifah Harun al-Rasyib figur Abu Nawas memang lihai. Dia tidak hanya lucu, tetapi juga bijaksana sehingga tidak dapat dipandang entang. Di satu pihak hal itu sangat membanggakan kalifah. Tetapi di lain pihak sangat menjengkelkannya karena ia suka kurang ajar dan tidak tahu diri. Oleh karena itu, baginda tidak pernah berhenti memeras otak untuk dapat membalas Abu Nawas. Pada suatu hari di bulan Rabiulawal, baginda raja tersenyum simpul sendiri sambil bergumang, Awas kau, Abu Nawas, kali ini pasti kena, seperti biasa, setiap bulan Rabiulawal. Sultan Harun al-Rasyib menyelenggarakan acara maulid nabi di istana. Pada saat itu, semua pembesar negeri hadir, termasuk putar-putar mahkota dari negeri-negeri sekitarnya, tapi Abu Nawas tidak tampak. Setelah Abu Nawas datang menghadap, dimulailah acara hari itu. Semua hadirin dipersilahkan berdiri, kemudian masing-masing disirami air mawar yang menebarkan bau sangat harum, kecuali Abu Nawas, ia disiram dengan air kencing. Sadarlah Abu Nawas bahwa dia dipermalukan kalifah di depan para pembesar negeri, ia bungkang seribu basah, namun di dalam hati ia berkata, Oke, baginda, hari ini kau beri aku kuah, esok akan kubalas kamu dengan isinya. Sejak itu, Abu Nawas tidak pernah menginjakan kakinya ke istana. Tak kurang baginda pun rindu berat kepadanya. Karena bagaimanapun, Abu Nawas selalu dapat menghibur hatinya. Ada saja celotehan-celotehan Abu Nawas yang membuat suasana balairung jadi hidup ketika baginda raja memanggilnya. Abu Nawas tidak bersedia memenuhi panggilan itu dengan alasan sakit, meski panggilan tersebut disampaikan terus-menerus. Setiap kali punggawa datang setiap kali itu, pula Abu Nawas bilang sakitnya makin serius. Baginda pun khawatir dengan sakitnya Abu Nawas, maka ditengoknya Abu Nawas ke rumahnya diiringi beberapa orang petinggi kerajaan. Mendengar baginda raja menuju ke rumahnya, Abu Nawas buru-buru pasang aksi, mata terpejam, badan tergeletak lemah lumai. Namun sebelum itu, ia telah menyuruh istrinya menyiapkan obat makjun. Rambuan obat yang dibuat seperti dodol bulat dan dua butir diantaranya dibubuhi tinja. Abu Nawas menelan sebutir obat itu ketika baginda sudah sampai di depannya. Begitu mata Sultan terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran makjun itu ke mulut khalifah. Tiba-tiba khalifah bangkit karena obat itu menyangkut di batang tenggorokannya. Sambil membelalakan matanya, Sultan berkata keras-keras, Hai, Abu Nawas, kamu beri aku makan tinja ya. Maka Abu Nawas pun menghormat sambil berkata, Dulu baginda memberi hamba kuahnya, sekarang hamba memberi baginda isinya jikalau baginda tidak memberi hamba uang seratus dinar. Kejadian ini akan hamba ceritakan kepada kalayak ramai. Setelah itu, khalifah dan semua pengirinya kembali ke istana menyiapkan pundi-pundi berisi uang seratus dinar. Masya Allah, sebuah kisah yang mudah-mudahan bisa menjadi ibrah untuk kita. Jangan lupa berikan komentar Anda dan subscribe ke channel ini agar nanti bisa mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.